Halo sahabat Oto, selamat datang kembali di Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama kalian di sini. Dan kali ini kita bakal ngebahas 5 mobil yang paling cocok untuk kalian bawa berpetualang ataupun road trip nih sahabat Oto. Apa aja sih 5 mobilnya? Nah kalau gitu mari kita bahas. Nah mobil pertama yang cocok banget untuk dibawa road trip adalah Mitsubishi Pajero Sport. Nah mobil SUV ini cocok banget untuk dibawa di jalan yang dinominasi oleh jalan tol, jalan biasa, bahkan jalan buruk sekalipun. Karena Mitsubishi Pajero Sport dibekali sehasil leader frame dengan pilihan penggerak roda belakang maupun 4x4. Selain itu Pajero Sport juga dapat memuat 7 penumpang apabila sahabat Oto memilih Pajero Sport tipe Dakar. Tipe ini dilengkapi mesin 2400 cc, turbodiesel bertenaga 181 PS, serta menghasilkan torsi maksimum 430 Nm yang hemat bahan bakar. Ada pula fitur sunroof yang membuat perjalanan sahabat Oto terasa lebih menyenangkan. Mobil kedua ada Toyota Fortuner di sahabat Oto. Nah kelebihan dari Toyota Fortuner ini mirip dengan Pajero Sport di mana sesuai leader framenya cocok di segala medan jalan. Baik varian 2-wheel drive maupun 4-wheel drive, Toyota Fortuner menggunakan mesin 2800 cc, turbodiesel bertenaga 204 PS, serta memiliki torsi maksimum 500 Nm. Mesin ini selain mumpuni untuk digunakan jarak jauh, juga tergolong irit BBM. Seperti Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner juga dapat menampung tujuh penumpang dengan suspensi yang tergolong nyaman namun tetap handal di medan berat. Nah mobil ketiga yang cocok banget untuk dibawa road trip adalah Hyundai Pelliside, karena suspensinya yang sudah nyaman dan juga stabil dan terutama mesin dieselnya sudah mumpuni. Mesin 2200 cc turbodiesel yang digunakan dapat menghasilkan tenaga 202 PS dan torsi 441 Nm. Di kabin, sahabat oto dan keluarga akan menikmati perjalanan dengan adanya fasilitas paronamik sunroof dan jog captain seat. Jika sahabat oto ingin melalui medan semi offroad, tersedia type all wheel drive H-track. Mobil selanjutnya adalah Toyota Land Cruiser 300. Nah untuk sahabat oto yang punya budget lebih, mobil seharga 2,3 miliar rupiah ini adalah mobil yang sempurna banget untuk dibawa perut petualang di segala kondisi jalan. Tak perlu ragu ditanjakan, karena SUV ini dipersenjatai mesin V6 Twin 3300 cc dengan tenaga puncak di angka 304 HP dan torsi maksimal sebesar 700 Nm. Selain kaki-kaki yang mumpuni, Land Cruiser 300 juga handal di medan offroad dengan fitur multiterrain monitor yang membantu pengendara memantau bagian kolong depan mobil. Nah terakhir nih, sahabat oto bisa mengendalakan Isuzu MUX dengan penggerak 4x4. Nah SUV buatan Isuzu ini telah dilengkapi dengan mesin 1900 cc dengan tenaga 190 PS dan torsi 350 Nm. Meski kapasitasnya kecil, namun tenaganya dapat mengimbangi mobil dengan kapasitas mesin lebih besar, seperti kompetiturnya yakni Fortuner dan Pajero Sport. Mobil ini menggunakan sesuatu derfram, serta memiliki kapasitas 7 penumpang. Nah itu tadi dia 5 mobil yang cocok banget untuk kalian bawa berpetulang ataupun road trip nih sahabat oto. Jadi biasanya nih sahabat oto, kalaupun road trip atau perjalanan jawa pakai mobil apa? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.